selamat menikmati sukses uji coba rudal merapi penembak pesawat terbang bukan sekelas, mortir-mortir gitu ini racikan dahana ini khusus untuk menembak pesawat terbang dan mempunyai kecepatan 650 km per jam kalau jangkauannya ini tergantung pendorongnya brand, intinya kecepatan yang diraih mencapai 650 km per jam yes, gitu lah brand bercanda bekerja sama dengan pusat penelitian Center for Integrate Research and Innovation Sin Cirnov Universitas Ahmad Dahlan melakukan uji coba peluru kendali rudal merapi di area WIPEN RANK AWRTN Angkatan Udara Lumajang, Jawa Timur tanggal 27 hingga tanggal 28 kemarin brand tahun 2021 ujung pengunjungan tahun 2021 uji rudal merapi diberi istilah konser akhir tahun yang berfungsi untuk mengevaluasi performa tiap-tiap subsistem rudal dalam rangka pematangan penguasaan pembuatan teknologi rudal peningkatan kemampuan rudal serta persiapan hasil produksi riset untuk industri proses kualitas ensuren atau HIA selama pembuatan rudal merapi diproduksi dengan sangat ketat dan evaluasi kali ini meliputi performa roket pendorong struktur aerodinamik sirip belakang sirip depan penjejak yang menggunakan teknologi inframera peluncur tabung dan lain sebagainya brand luar biasa lah brand kalau bilang rudal itu sudah luar biasa menurut direktur teknologi dan pengembangan PT Dahana Persiro Syuhendra Yusuf RPN Dahana bertugas untuk membuat bahan propelan untuk roket pendorong pada rudal dengan kaliber 70mm tersebut sehingga rudal merapi mampu melesap di atas kecepatan 650km per jam atau bahkan dapat melampaui kecepatan suara umat 1 lah brand seperti itu kalian tahun baru jalan-jalan dan tahun baru luncurkan rudal brand nah rudal besutan anak bangsa ini juga dilengkapi dengan sistem fear and forget dimana setelah rudal dilepaskan ia akan mengunci target sasaran secara otomatis sehingga memudahkan para penembak rudal dalam melakukan manuver selanjutnya setelah melesatkan rudal brand nah usut punya usut dengan berat rudal yang cukup ringan rudal merapi dapat dengan mudah dibawa kemana-mana oleh tentara pada aplikasinya rudal dimaksudkan ke dalam tabung peluncur yang membutuhkan kanat dan vintel yang dapat dilipat sehingga setelah rudal ditembakkan dari peluncur semua sirip tersebut akan membuka untuk melakukan fungsi aerodinamika menuju sasaran brand namun kan disokong oleh pemerintah lah brand ini brand suhendra juga berharap dengan membuat peluru kendali secara mandiri negara Indonesia dapat menghadapi ancaman embargo selain memenuhi kebutuhan alutsita nasional nah ini sudah dipikirkan kalau terjadi embargo gitu lah selain memenuhi kebutuhan alutsita nasional produksi rudal merapi secara masif memiliki potensi untuk menambah finansial negara dengan menawarkannya di pasar persenjataan dunia cukup-cukup sudah pede ini pembuatnya nah brand itu tadi pembuatan admin seputar usut punya usut di tahun baru PT Dahana uji coba menembakkan rudal merapi rudal merapi dibuat untuk menembak pesawat ya brand seperti itu nah bagaimana menurut kalian apakah cukup ngeri-ngeri sedap atau biasa-biasa saja silahkan jerot berjerot di kolom komentar selamat menikmati